Ah cantik Masih bisa Pulau lepas tapi masih bisa Faisal Halif tidak bisa berbuat banyak guys Di stadion yang dulu membesarkan dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama saya Fikri Halo guys bagaimana kabar kalian Semoga selalu baik-baik saja Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT Dan semoga selalu dijauhi dari segala marah bahaya dan kesusahan Serta segala penyakit Amin ya Allah Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur Beratasi apa yang telah Allah berikan pada kita selama ini Oke guys kali ini kita akan kembali mereaksi Pd video dari Piala Malaysia ya Ini quarter final guys Mempertemukan antara dua raksasa Malaysia yaitu Teringganu FC melawan Selangor Ini berarti Pertemuan pertama ya nanti mungkin Di Selangor guys Masih ketemu mereka Saya gak tau tanggal berapa Oke tanpa banyak pasir-pasir guys kita langsung lihat aja Seperti apa pertandingannya Ifan Mahmud Berarti Mohairi Ajmal gak main ya Eh main kayaknya Bentar kita langsung lihat aja guys Suhaimi Al-Husin ada Oke Selamat malam Azlan Azam Azmi Oke Soni Norde Ifan Mahmud dimainkan Yang mempunyai misi dan cerita yang tersenai Oke Part 2 3 1 Oke Semua Samarfil Ini tim nah semua ini Buzaimi VE Siapkan Baharudin Main Singapura kan dia Saru Nazim Fenty Nceng Sandera Alexander Akiar Akiar Bendengan Faisal Halim Uh main semua ini Tim terbaik diturunkan ini guys Dari Selangor ini Muhairi Ajmal juga main dia Aku kira masuk ke SEA Games Ternyata apa ASEAN Games Ini Malaysia gak menurunkan SEA Games ya Yang sudah 11 tahun Perkimatannya Bersama Post Malaysia Malam ini diberikan Penghormatan untuk Menyerahkan bola pelawanan Kepada Fitri Maskun Oke Menit keempat Ivan Namut Alamak Tipis Uh dari belakang Langsung umpan ke depan Cantik Efektivitas Permainan Ditunjukkan oleh Teringganu guys ya Lewat Pasing-pasing yang Ah Iron Hmm Iron bahaya juga ya Iron Aku lihat permainan Kemarin Pemain asing dari Selangor ini Berpengaruh banget ya Menurut aku ya Ketika kemarin berhadapan dengan PSIS juga Sunny Norde Sony Ah Hmm Sendirian masih dia Masih sendirian Oh berhasil ditutup Kita lihat Halamak Masih belum masuk Kesempatan kedua Dari Teringganu Dikepung guys Ujung sana Ke ujung sini Malah menjauh dari gawang ya Tapi itu yang harus Eh Oh udah peluit Ah cantik Masih bisa Bola lepas Tapi masih bisa Cantik Kumpanya ini Ah Masih beruntung Berarti Oh cantik Ah Wah yang tincing Kartu kuning Udah satu nih Dia kalau satu lagi Kartu kuning Gak bisa main dia Di Pertemuan kedua ya Gak berarti gak Kartu kuning Faisal Halim Kelihatan nih guys Faisal Halim Belum kelihatan ya Cantik sendirian dia Ah bener Bola udah kemana Kaki baru datang Depan wasit pula lagi Van Mahmut Gol sini ya Uh gila Keras banget Apa Paken puas banget ya Ketengah ya Kayaknya ya Ih lapangannya bagus ya Setan Zainal Abinin Persiapan ini dia Apa AFC Cup ya Keras guys Ini ada yang Perlukan di bawah itu tadi Boy-boy Perlukan Supaya gak bisa bergerak Selangor kali ini Bapak kedua 5-5-7 Iron Iya Masih bisa diselamatkan Boakie Yadium Cantik Bentin Ceng Coba Seperti Ingin Wain Ceng Seperti ingin Menebus kesalahan Tadi itu dia Sampai kedepan Banget Cantik 1-2 Ini Cantik 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 Tiktoknya Bagus guys Ini Beruntung Banget Ini Beruntung Banget Ini Bapak Syarhali Baru kelihatan Padahal dia Kalau jatuh Kalau dia Menjatuhkan diri Itu kayaknya pinalti Tapi Faisarhali Gak kayak gitu Masuk Malah masuk Malah masuk Ke 93 Malah masuk Serangan balik Wah ini modal penting Modal penting Bagi Terengganu Dalam nanti Like kedua ini Siapa ini Siapa ini Berapa penonton ini Cantik Gak dilihat Disitu Gak lihat Pemain Pemain Bebas Sendirian Bebas Sendirian Guys Kita lihat Serangan balik Sini Ini serangan balik Ini kayaknya Cantik banget Masih bisa Ditepis Tapi bola Jatuh Siu Siu milik Ini Faisal Halim Faisal Halim Tidak bisa berbuat Banyak Di stadion Yang dulu Membesarkan dia Oke guys Itu tadi Pertandingan Antara Terengganu Melawan Selangor Dimana Dimenangkan oleh Terengganu 2-0 Ini tentu menjadi Modal penting Dalam menghadapi Selangor Nanti di Like kedua Mungkin Kurang lebih Nanti Jalannya pertandingan Di Selangor pun Kurang lebih Akan seperti ini guys Akan jual beli serangan Istilahnya Kedua tim Perlu untuk Mencetak gol Siapa yang paling banyak Dia yang akan lolos Ke semifinal Dan menurut saya Inilah gambaran Memang Kualitas dari keduanya Kita lihat Dari segi Taktik Dari segi serangan Dari segi bertahan Itu sama bagusnya Sebenarnya Cuman memang Ada beberapa kali Kesempatan dari Selangor Itu belum bisa Masuk gol Walaupun Sudah sangat Bagus Saya rasa Kegemilangan Dari keeper Terengganu Patut dipuji Karena kita lihat tadi Dia mampu menepis Peluang-peluang Dari Selangor Yang tidak kalah penting Adalah Tiang gawang Tadi guys Kena tiang gawang Itu penting juga Menurut aku Jadi silahnya Itu mempertegas Bahwa disini Selangor Masih belum beruntung Biasanya seperti itu guys Kalau kalian bola Itu udah Mengenai Mistar Atau tiang gawang Itu pertanyaannya Kalian Sedang tidak beruntung Itu mitosnya Seperti itu guys Ya walaupun Selangor datang Dengan kekuatan Penuh Ada Faisal Halim Ada Brendan Gunn Ada Kuzaymi VE Ada Sapuan Baharudin Dan Kiefer Summerfield Juga Timnas Malaysia Kurang lebih nih Squad Timnas Malaysia Juga semua guys Diisi oleh Selangor Tapi ternyata Belum bisa Menaklukkan Kekuatan dari Terengganu Yang menurut saya Nama-nama besarnya Paling Azam Azmi Paling Soni Norde Ivan Mamut Mungkin kekuatan Dari Sokongan Dari sokongan Para supporter Menurut aku Menambah motivasi Para pemain Dari Terengganu Menjadi dua kali lipat Untuk mengalahkan Selangor FC Oke guys Sekian dulu mungkin Untuk video kali ini Mohon maaf Jika ada salah kata Dan salah data Yang saya sampaikan Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton